Sementara itu pemeriksa terkait kasus penembakan kader Gerindra oleh Oknum Brimob Sabtu dini hari lalu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Advokasi Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku heran dengan dilaporkannya rekan-rekan Fernando Wawar Ya rekan korban dilaporkan oleh istri Oknum Brimob atas tuduhan penganiayaan Sabtu dini hari kader Gerindra bernama Fernando Wawar tewas tertembak setelah korban dan rekan-rekannya bersih tegang dengan seorang Oknum Brimob Pasca kejadian tersebut, Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habibur Rahman yang datang ke kantor Polres Bogor mengaku heran karena rekan korban tengah diperiksa sebagai terlapor Rekan korban diduga dilaporkan istri korban atas tuduhan pengeroyokan dan penganiayaan Menurut Habibur Rahman, seharusnya pihak berwenang terlebih dahulu mengusut pelaku penembakan Hal ini telah direspon wakah Polres tempat yang menyatakan menjamin akan mengusut tuntas kedua kasus tersebut Ya kami akan mengawal ya langkah hukum ini karena kami prihatin juga ya kan Saya kemarin sampai disana sekitar jam 12 rekan-rekan korban ini justru sedang diperiksa dalam konteks laporan dari istri atau calon istri si pelaku penembakan gitu loh si pemotor itu gitu Stefani Patricia, Lovina Nuria, MNC Media dari Jakarta